Kitab Amsal, Pasal 27 Janganlah menyombongkan diri atas rencana-rencanamu untuk esok hari karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan memuji diri sendiri, biarkan orang lain memuji engkau. Dendam orang yang bebal lebih berat daripada pasir dan batu. Kedengkian lebih berbahaya dan lebih kejam daripada amarah. Tegoran secara terang-terangan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik dilukai oleh seorang sahabat daripada mendapat ciuman seorang musuh. Bagi orang yang kenyang, madu sekalipun hambar rasanya. Tetapi apabila ia lapar, apapun akan dimakannya. Orang yang lari dari rumahnya adalah seperti burung yang lari dari sangkarnya. Saran-saran seorang sahabat sama menyenangkannya seperti minyak wangi. Janganlah sekali-kali membuang seorang sahabat baik, sahabatmu maupun sahabat ayahmu. Maka pada waktu menghadapi kesesakan, engkau tidak usah meminta pertolongan dari kerabat yang jauh. Anakku, alangkah bahagianya aku kalau engkau menjadi orang yang berakal budi sehingga aku tidak akan dicelak orang. Orang yang berakal budi mempertimbangkan bahaya yang mungkin akan dihadapinya dan ia berusaha menghindarinya. Orang yang bodoh tidak peduli dan harus menanggung akibatnya. Orang yang bersedia menanggung hutang orang yang tidak dikenalnya mengambil resiko yang sangat besar. Jika engkau terlalu pagi menyerukan salam kepada seorang teman, ia akan menerimanya sebagai kutukan. Istri yang suka bertengkar sama saja dengan tiris yang terus-menerus menetes pada waktu hari hujan. Engkau tidak dapat menghentikan keluhannya. Sama seperti engkau tidak dapat menghentikan angin atau memegang sesuatu dengan tangan yang berminyak. Sama seperti besi menajamkan besi. Demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Seorang pekerja boleh memakan buah-buahan dari kebun yang dipeliharanya. Orang yang melindungi kepentingan orang lain patut mendapat imbalan. Wajah orang terbayang di dalam cermin, tetapi keadaannya yang sebenarnya dapat dilihat dari macam teman yang dipilihnya. Hawa nafsu sama saja dengan alam maut. Kedua-duanya tidak pernah merasa puas. Kemurnian perak dan emas dapat diuji di tempat peleburan. Tetapi orang diuji dari sikapnya terhadap pujian. Orang bebal tidak dapat membuang kebebalannya sekalipun engkau menumbuknya sampai lumat. Kekayaan cepat lenyap dan mahkota raja tidak selamanya menjadi milik keluarganya. Karena itu, jagalah kepentingan usahamu dengan saksama. Perhatikan keadaan kawanan ternakmu. Maka setelah rumput dipotong, tunas muda muncul dan rumput gunung dikumpulkan. Akan ada cukup bulu domba untuk pakaian dan cukup susu kambing untuk makanan bagi seluruh isi rumahmu. Terima kasih telah menonton!